Intro Sebenarnya kita sementara waktu kita punya penguasaan jalannya pertandingan kita menguasai dengan baik tapi kelihatan sekali bahwa efek dari beberapa pergantian yang saya melakukan itu tidak membuatkan hasil yang kita harapkan ya, sehingga boleh dikatakan beberapa pergantian yang saya lakukan itu membuat tim kita mungkin lebih longgar ya, lebih longgar dan tidak mendapat hasil yang kita seharusnya dapat tengah kelihatan sekali bahwa kita kehilangan kontrol permainan dan justru faktor emosional yang mulai meningkat ya makanya saya rasa mungkin ya penyebab dari pergantian-pergantian yang saya lakukan tadi yang menjadi salah satu alasan timnya tidak bisa maksimal tadi pada menit-menit penentuan pertandingan itu ya pasti kita lebih berat lagi ya karena kemungkinan besar Donny juga tidak bisa bermain nanti karena Donny cedera kita harus putar otak dalam beberapa hari ini untuk mencari penggantinya ya yang sepadam yang tadi saya sampaikan sebenarnya emosional pemain itu di menit-menit terakhir itu meningkat sangat tajam seharusnya hal seperti itu sudah boleh terjadi ya sudah boleh terjadi seharusnya kita tetap fokus tapi ya itu sudah terjadi apa boleh buat tinggal kita melakukan pembicaraan dalam timnya kira-kiranya bagaimana saya tidak menangisipas ini supaya hal itu tidak terulang lagi saya tidak melelukan teman-teman saya tidak merungu saya tidak menangisipas ini tetapi saya tidak menangisipas ini saya tidak menangisipas ini saya tidak menangisipas ini selesai tapi semua percaya proses nanti ya percaya proses dalam ini kita berhasil pertandingan yang cukup menegangkan bagi kami dimana pada pertandingan malam hari ini menurut saya pertandingan cukup seru terjadi jual bisrangan Alhamdulillah meskipun kami tertinggal 0-1 dulu di akhir pertandingan kami bisa memenangkan pertandingan ini sangat mengapresiasi perjuangan seluruh pemain ya perjuangan seluruh main fight tampil 100% dan Alhamdulillah kami menang iya sebenarnya sangat kami sayangkan ya keputusan wasit memberikan kartu merah terhadap Bruno padahal yang dilakukan terhadap terjadi sedikit bulan proses terhadap pemain bersimpuran tetapi justru mendapat reaksi keras dari pemain bersimpuran sebenarnya Bruno tetap menghormati keputusan wasit ini maksudnya memang merupakan salah satu bagian penting dari kami ini tadi dia juga tampil sangat bagus bahkan menurut saya Bruno mencetak satu bul yang spektakuler menurut saya tentunya untuk pertandingan berikutnya melawan persil halamongan Bruno tidak bisa tampil tetapi tentunya kami sudah mencetakkan opsi apa kira-kira yang lain di posisi itu iya eh sebenarnya kami sih kepinginnya klinsip tetapi memang agul pertama tadi eh keeper seharusnya mengetip bola itu memukul bola itu tapi ditangkap lepas ya tapi Alhamdulillah seharusnya tadi kalau klinsip itu lebih sempurna karena kami mendapatkan poin tiga yang pertama yang kedua eh anak-anak bermain sangat bagus dan menurut saya eh memang layak menang dalam pertandingan malam hari ini karena anak-anak eh tampil bagus tampil Spartan eh main satu dua sentuhan yang menjadi ciri khas persebaya bener-bener terlihat malam ini bukan karena ini menang saya berkomentar seperti ini tapi itulah ciri khas persebaya main satu dua sentuhan yang dimana di belakang di kompan dan irian yang sangat taktis tenang di tengah juga ada alwi di depan ada tesi sama Wilson hai 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 sama-sama saya mengucapkan syukur Alhamdulillah bahwa ini ketinggalan saya pertama-tama menenangkan jika bahwa jika ini memiliki potensi sangat baik dia memiliki ketanangan mungkin dalam situasi seperti itu dia lagi ketekan jadi saya menenangkan tiga dulu lalu saya menenangkan anak-anak bahwa jangan buru-buru untuk bermain bahwa ayo kita ini masih pertandingan masih lama waktu lebih lama jadi ayo kita kembalikan ke keadaan lagi supaya lebih baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati